Terkadang menjadi musuh namun terkadang juga menjedirkan dalam memecahkan sebuah kasus Itulah gambaran dari Soso Kaito Kid, salah satu karakter utama yang muncul dalam cerita detektif Conan Soso Kaito Kid memiliki karismanya sendiri sebagai salah satu rival dari Conan dalam ceritanya Namun mungkin banyak dari para geng semua yang belum mengetahui tentang sosok misterius ini Siapa sebenarnya sosok di balik kacamata tersebut? Mengapa mereka menyebutnya dengan Kid? Ternyata pernyataan tersebut baru awalan dari berbagai misteri yang menyelimuti karakter ini Identitas asli dari Kid sendiri adalah Kaito Kuroba, anak dari seorang pesulat populer dunia yang sudah meninggal Kaito bukan hanya mewarisi bakat dan juga rasa cinta terhadap sulap sang ayah Dia juga mewarisi bakat mencurinya Salah satu alasan mengapa Kid sangat digemari dan diidolakan Bahkan Sonoko menjadi salah satu penggemarnya adalah karena berbagai tindakan kriminal yang dia lakukan Tidak berbahaya Kid melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh para kriminal lainnya di luar sana Misalnya, dia mengembalikan barang hasil curiannya dan selalu memastikan bahwa tidak ada korban jiwa saat dia melakukan aksinya Bahkan, Kaito seringkali membantu dan menolong yang membutuhkannya jika diminta Seperti yang diperlihatkan di volume 65 manga Detektif Conan Dalam chapter 675 dan 676 Kita diperlihatkan Kaito berusaha menolong paman dari Sonoko yang tidak sengaja mengunci anjing kesayangannya di dalam sebuah berangkas Dan dia membutuhkan bantuan Kaito untuk menyelamatkan anjingnya Lalu mengapa kemudian Kaito Kid melakukan dua hal tersebut? Itu ada kaitannya dengan pakaian yang dia kenakan yaitu jas dan jubah setelah berwarna putih Sebelumnya, sang ayahnya lah yang mengenakan pakaian ini dan mendapat julukan Kit Namun, sang ayah harus tewas dibunuh pada siang hari melalui sebuah kecelakaan sulap Kaito kemudian menyelidiki apa yang terakhir Terjadi termasuk menyelidiki markas tempat ayahnya dahulu bernaung Dia juga kemudian mengetahui fakta sebenarnya mengenai asisten lama sang ayah Setelah mengantongi semua informasi, Kaito kemudian menyamar menjadi kit untuk memancing pembunuhnya keluar Dan rencana ini berhasil Kaito kemudian mengetahui bahwa mereka semua merupakan bagian dari sebuah organisasi yang mencari Pandora Sebuah perhiasan yang menyala merah ketika berada di bawah sinar bulan dan di bawah komet tertentu Perhiasan ini akan muncul air mata yang membuat siapapun yang meminumnya akal kekan abadi Ayah Kaito dibunuh karena menolak untuk membantu mereka mencuri perhiasan tersebut Mengetahui hal ini, Kaito bersumpah akan menemukan perhiasan tersebut dan menghancurkannya Itulah alasannya mengapa Kaito selalu mengembalikan perhiasan yang memang bukan Pandora Bisa dibilang Kaito sebenarnya adalah sosok anti hero atau vigilante dibandingkan seorang pencuri Bahkan sebenarnya sang ayah Taichi memiliki sifat yang sama dengan Kaito Dia berusaha untuk mencuri perhiasan limelag dari istrinya yang juga seorang pencuri Chikage the Phantom Lady sehingga dia bisa pensiun dari apa yang dia lakukan Intro Terima kasih telah menonton Bagaimana dengan nama Keith yang menjadi bagian dari identitasnya? Pada awalnya, sosoka itu sendiri diberikan nomor 1412 oleh pihak Interpol Salah seorang jurnalis kemudian tidak sengaja menulis angka tersebut Sehingga berbentuk seperti sebuah tulisan alam bahasa Inggris yang berbunyi Keith Bagi Yusaku Kudo, ayah dari Shinichi Kudo Yusaku lah kemudian yang mempopulerkan nama tersebut Sampai saat ini baru sedikit cerita masa lalu dari Keito Keith yang dihadirkan kepada para fans Hal ini dikarenakan Ayoma Goso yang sangat sibuk dengan proyek utamanya yaitu seri manga Detective Conan Mungkin ke depannya Ayoma Goso bisa membuat kejutan dengan menghadirkan sebuah spin-off atau seri khusus Atau film khusus dari Keito Keith Terima kasih telah menonton!